Sedara Almarhum Wempi Joteni, toko pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sorong pada Senin 22 April 2024. Almarhum menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pertamina Sorong pada Minggu 21 April 2024. Almarhum Wempi Joteni dimakamkan secara militer di TMP Trijaya Sakti Sorong, dipimpin Kapten Infantri Hadam Tunianan, ditandai tembakan ke udara sebagai tanda kehormatan terakhir. Dan Ramil Sorongkota Kapten Infantri Hadam Tunianan, atas nama negara dan Satuan TNI Angkatan Darat menyampaikan belah sungkawa atas meninggalnya Almarhum Wempi Joteni. Almarhum Wempi Joteni lahir di Teluk Wendama pada tanggal 19 Desember 1927. Tanda jasa yang dimiliki adalah penghormatan veteran kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa Dharma Bakti dan pengabdian Almarhum kepada bangsa dan negara. Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa Dharma Bakti dan pengabdian Almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Forum Komunikasi Anak-Anak Pensiunan Pertamina Klamono, Edi Mangun mengatakan Almarhum diberikan penghargaan oleh negara sebagai salah satu pejuang kemerdekaan di era tahun 1962. Ya pertama-tama saya atas nama keluarga besar Forum Komunikasi Anak-Anak Pensiunan Pertamina Klamono menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas telah dipanggilnya orang tua kami yaitu Bapak WMP Yuteni pada hari Minggu tanggal 21 April di Rumah Sakit Pertamina Sorok. Berikut sedikit saya menjelaskan terkait dengan beberapa pertanyaan karena Almarhum Bapak Terkas ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Taman Bahagia yang berada pada kompleks Taman Makam Pahlawan Kota Sorok. Perlu saya sampaikan bahwa beliau adalah salah satu dari sekian banyak pekerja yang oleh negara diberikan apresiasi sebagai pejuang kemerdekaan yang mana salah satu dari keputusan negara mengangkat beliau sebagai pejuang adalah ketika pada tahun 60-an ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Nederlani Hunia atau di Papua saat ini itu Belanda meninggalkan beberapa banyak sumur minyak yang ada di Klamono dan beliau ini adalah salah satu dari beberapa orang tua kami yang dengan upaya swadaya dan kemauan yang begitu keras beliau ini kemudian bersama beberapa temannya yang sebagian besar sudah mendahului itu mempertahankan operasional sumur-sumur minyak di NNKPM yang ada di lapangan Klamono dan kemudian ketika PPRA kemudian setelah PPRA pemerintah Republik Indonesia masuk lewat Permina perusahaan negara waktu itu yang saat ini Pertamina sumur-sumur itu langsung di take over dan kemudian dioperasikan secara normal jadi salah satu jasa beliau adalah mempertahankan operasional sumur itu yang kemudian oleh negara diberikan apresiasi sebagai pejuang karena kita bisa pahami bahwa ketika satu sumur itu di off-kan atau di non-aktifkan dan kemudian akan diaktifkan kembali itu perlu modal yang sungguh besar dan belum tentu belum tentu kapasitas produksinya itu akan sama dengan ketika sumur itu di off-kan bisa saja kemudian kandungan minyak di situ menjadi sangat kecil atau mungkin juga tidak ada sama sekali itu sudah menjadi cerita lazim dari pengalaman orang-orang tua kami juga dari pengalaman eksplorasi yang dilakukan oleh teman-teman atau para pelaku pengeboran pada saat ini jadi tidak mudah sekian banyak sumur itu kemudian dipertahankan selama kurang lebih 3 atau 4 tahun dioperasikan kemudian itu menjadi sebuah hal yang luar biasa buat negara ya jadi orang tua kami sering bilang bahwa ketika pepera Indonesia datang kami serahkan Papua ini tidak dengan tangan kosong kira-kira begitu sekali lagi kami terus berduka semoga Tuhan yang maha pencipta, maha puasa atau segalanya menempatkan Bapak Wempi Yoteni ini berada di surga yang kekal bersama dengan orang-orang baik orang-orang kudus lainnya terima kasih Almarhum Wempi Yoteni juga diberi apresiasi karena berkontribusi mempertahankan operasional sumur minyak lamono untuk negara Almarhum Wempi Yoteni diberikan penghormatan untuk dimakamkan di Taman Makam Palawan agar jasa-jasa dikenang oleh generasi penerus bangsa Asim Kelirai, CWM Channel Almarhum Wempi Yoteni diberikan penghormatan